Halo Sumpah Top 11 News semuanya, kali ini kita akan menyuguhkan update video terbaru sepak bola hari ini. Sebelum lanjut ke video pertama, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya dulu ya. Serta jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini. Simak videonya sampai habis dan selamat menyaksikan. Belum belajar dari musim lalu, Inter Miami masih sanksi istirahatkan Messi. Pergantian musim menuntut perubahan strategi Inter Miami agar kegagalan sebelumnya tidak terulang. Inter Miami mendapat perbaikan pada paru kedua musim lalu setelah kehadiran Lionel Messi. Kedatangan Lionel Messi memang begitu menjanjikan perubahan The Rons. Tim asuhan Gerardo Martino bisa menghindari puasa gelar setelah memenangi gelar League Cup. Namun, Gerardo Martino juga melakukan kesalahan dalam menyusun taktiknya. Messi terus-terusan bermain tanpa jeda saat timnya berlaga di Piala Liga. Akibatnya, energi pemain berjuluk lapuga tersebut terbuang untuk satu kompetisi. Sepanjang sisa musim, Messi justru absen membela Inter Miami karena dilanda cedera. The Rons akhirnya gagal memesan tempat di playoff Major League Soccer MLS. Kegagalan tersebut diharapkan bisa memberikan pelajaran untuk Inter Miami. Namun, tata Martino belum menunjukkan perbaikan dari musim lalu hingga saat ini. Dalam dua laga awal Inter Miami di MLS musim 2024, Messi terus-terusan tampil selama 90 menit. Saat ditanya mengenai waktu istirahat untuk Messi, Martino belum memberikan jawaban pasti. Saya perlu evaluasi yang serius dalam beberapa pekan ke depan, kata Martino seperti dilansir bola Sportcom dari gol. Kami harus melihat kolisi pemain dalam sesi pemulihan setelah laga berlangsung, ucap pelatih asal Argentina tersebut. Saat ini, Martino merasa bahwa timnya masih berada dalam kondisi yang bugar. Hal ini terlihat dari kemampuan para pemainnya untuk tampil secara penuh. Namun, situasi yang sama jelas tidak berlaku setelah Inter Miami melakoni banyak laga. Kebugaran pemain tentu akan menurun setelah melakoni rentetan jadwal yang padat. Apalagi, Messi sudah tidak berada dalam usia kemasannya saat bergabung ke Inter Miami. Lapuga lebih rawan sederah dan masa pemulihannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Martino pun harus memikirkan strategi baru agar Messi tidak mudah tumbang. Diharapkan pensiun di Man City, De Bruyne pertimbangkan ikuti jejak Messi. Masa depan Kevin De Bruyne bersama Man City masih menjadi misteri. Kevin De Bruyne memang masih terikat kontrak dengan Man City hingga Juni 2025. Apan tetapi, situasi tersebut tidak menutupi peluangnya hengkang dari Etihad Stadium. Pada musim panas 2023, De Bruyne sempat diminati oleh klub asal Arab Saudi. Godaan bermain di timur tengah dengan tawaran mewah tidak menggoyahkannya waktu itu. Pada akhirnya, De Bruyne menolak tawaran dan memutuskan bertahan. Pelatih Man City, Pep Guardiola, menginginkan playmaker asal Bagia itu bertahan selama mungkin di klub. Namun, Guardiola juga tidak tahu pasti nantinya akan kemana De Bruyne jika pergi. Baik itu ke Liga Arab Saudi atau lainnya. Ini pertanyaan untuknya, saya ingin dia bertahan tetapi saya tidak tahu, kata Guardiola dikutip bola Sportcom dari ESPN. Saya mendengar beberapa kaitan tapi saya tidak tahu apakah ada tawaran. Saya tidak tahu apakah Arab Saudi menginginkannya. Saya ingin dia bertahan sampai akhir kariernya, tutur pelatih asal Spanyol itu menambahkan. Potensi De Bruyne untuk pergi dari Man City diakini masih sangat terbuka. Apalagi penawaran dari Arab Saudi juga ditengarai bakal datang kembali. Dinukil bola Sportcom dari The Athletic, De Bruyne sempat ditawarai gaji mencapai 63 juta euro per tahunnya untuk bermain di Timur Tengah. Aten tetapi, dirinya menolak tawaran tersebut. Penolakan itu juga didasari oleh kengganan dari keluarga De Bruyne tinggal di Arab Saudi. Di satu sisi, alternatif yang dipertimbangkannya adalah pindah ke Amerika Serikat. Bermain di MLS menjadi pertimbangan kuat baginya untuk menutup karier sepak bolanya alih-alih menaikkan kontrak jangka pendek dengan Man City. Apalagi Amerika Serikat sudah dipikirkan sejak lama oleh De Bruyne ketika masa pensiunnya tiba. MLS sendiri masih memiliki pamor mengingat saat ini ada Lionel Messi yang bermain di Inter Miami. Lionel Messi adalah salah satu pesepak bola yang memutuskan pindah ke Amerika Serikat usai masa kejayaannya berakhir di Eropa. De Bruyne pun bisa mengikuti jejak Messi di kemudian hari. Pemain berusia 32 tahun itu sudah menjadi bagian dari era kemasan The Citizens termasuk kelar treble musim lalu. De Bruyne telah secara luas dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik dalam sepak bola saat ini. Ia telah mencetak 98 gol dan 161 asis dalam 367 penampilan untuk Man City di semua kompetisi. Bersama rival sepertaman United itu, ia telah memenangkan total 14 trofi, termasuk 5 gelar Liga Inggris dan 1 gelar Liga Champions. Terima kasih telah menonton!